Kita kembali ke RN News Bolo. Kasus penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur terus mengalami penurunan secara drastis. Yang sebelumnya dari data yang didapat BBBD Jatim, sedikitnya ada 185 ekor sapi terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Dari jumlah tersebut, 3 ekor sudah mati. BBBD Jatim terus meningkatkan penyemprotan disinfektan dan vaksinasi di beberapa wilayah rawan PMK yang ada di Jawa Timur. Sebelumnya kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi sempat menjadi perhatian ibu Gubernur Jawa Timur Kofifa Indah Palabansa. Sedikitnya ada 185 ekor hewan sapi yang terinfeksi PMK. Dari jumlah tersebut, 3 ekor hewan sapi sudah mati. Namun kini berkat kerjasama dari berbagai sektor satgas yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, meliputi Dinas Peternakan, BBBD, Jatim, TNI, Polri maupun teman-teman kabupaten kota yang terlibat. Berhasil menekan angka penyebaran penyakit PMK dengan mendapat hasil yang memuaskan karena setiap hari grafiknya terus menurun. Bahkan hingga kini menjadi 0 angka kematian. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, dengan adanya kolaborasi dari berbagai sektor intensi kasus penyebaran PMK terhadap hewan, terus menunjukkan hasil positif. Seperti data yang pagi hari ini kita terima, alhamdulillah hasil dari kerja teman-teman satgas, baik itu dari pihak Dinas Peternakan, kami dari BBBD, TNI, Polri maupun dari teman-teman kabupaten kota yang terlibat, menghasilkan hasil yang memuaskan karena setiap hari grafiknya itu turun dan sudah dua hari ini posisi data yang kami terima adalah 0. Dari satu tahun lebih kita melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan PMK ini, tingkat kesehatan dari hewan dari data tersebut artinya membaik. Tim reaksi cepat yaitu dari unsur TNI Polri juga diturunkan untuk mengatasi penyebaran PMK di Jawa Timur, terutama di wilayah perbatasan Jawa Timur. Dari Surabaya, Selamat Riyadi, Arek TV melaporkan.